Untuk bersama-sama menciptakan keberkahan hidup dalam hidup kita, melakukan puja bakti mengikuti rangkaian acara SPD sebulan pendalaman dhamma sebelum menyambut peringatan hari Trisuci Waisa. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia, pada malam hari ini Bente akan menyampaikan satu topik dhamma di sana terkait dengan pentingnya memiliki kesabaran dalam hidup kita. Seperti yang kita tahu bahwasannya dalam kehidupan kita, apa yang terjadi tidak selalu seperti yang kita harapkan. Ada kalanya kita berhadapan dengan pengalaman yang indah dan menyenangkan, ada kalanya juga kita berhadapan dengan pengalaman yang sama sekali tidak kita harapkan. Lika-liku kehidupan tentu menjadi bagian dari kehidupan ini. Suka dan duka datang silih berganti. Buddha menyampaikan bahwa ada delapan kondisi kehidupan yang siapapun yang hidup di dunia ini pasti akan menghadapinya. Apakah yang delapan itu? Laba alaba, yasa ayasa, ninda pasangsa, suka duka. Untung, rugi, terkenal, tidak dikenal, dipuji, dicelah, suka dan duka, datang silih berganti. Bagaikan roda yang berputar, kadangkala kita di atas, kadangkala kita di bawah. Kadangkala kita berhadapan dengan yang menyenangkan, kadangkala kita berhadapan yang tidak menyenangkan. Hidup memang pilihan, tapi kita tidak bisa memilih-milih apa yang terjadi pada diri kita. Karena apa yang terjadi pada diri kita itu di luar kendali kita. Yang merupakan pilihan adalah bagaimana kita memberikan reaksi atau respon terhadap apa yang terjadi. Kalau ditanya apakah ingin mendapatkan yang menyenangkan, tentu semua orang inginnya mendapatkan yang menyenangkan. Dari delapan kondisi kehidupan tadi inginnya ya, yang untung terus, dikenal terus, dipuji terus, bahagia terus. Tapi kita tidak bisa menghindar dari empat kondisi yang lain. Kita juga pasti akan berhadapan dengan rugi, tidak dianggap, dicaci, dan juga kesedihan-kesedihan yang lain. Kita tidak bisa memilih-milih tentang apa yang terjadi pada diri kita. Yang merupakan pilihan yakni adalah bagaimana kita bisa memberikan reaksi atau respon terhadap apa yang terjadi tadi. Saat kita mendapatkan keuntungan, bagaimana reaksi kita? Apakah kita sampai lupa diri? Saat kita mendapatkan kerugian, bagaimana reaksi kita? Apakah kita sampai patah semangat? Saat kita terkenal, bagaimana reaksi kita? Apakah kita menjadi sombong dan angkuh? Dan saat kita tidak dikenal atau bahkan keberadaan kita pun tidak dianggap sama sekali. Bagaimana reaksi kita? Jadi yang merupakan pilihan yakni adalah respon atau reaksi yang kita berikan. Sementara apa yang terjadi pada diri kita, delapan kondisi kehidupan tadi di luar dari kendali kita. Dan pasti akan dihadapi oleh siapapun. Sehebat apapun orang, dia pasti akan menghadapi yang namanya delapan kondisi kehidupan. Sang Buddha saja yang mahasusi dan mahasempurna, Tidak luput dari hinaan, tidak luput dari cacian. Tapi yang membedakan Sang Buddha dengan kita adalah responnya, reaksinya. Kalau Sang Buddha tentu bagaikan batu karang yang tidak gentar, Meskipun diterjang ombak sana dan sini. Kalau kita yang masih awam, masih potujana, Kadang-kadang kita mudah sekali diombang-ambing oleh keadaan yang ada. Tapi Sang Buddha menasihkan kita, Seloyatai kagano watena nasamirati, Ewang ninda pasang sansu nasamin jantipandita. Bagai kan batu karang yang tetap kokoh, Meskipun diterjang oleh ombak dari sana dan sini. Demikian juga orang yang bijaksana, Tetap kokoh, Meskipun diterpa pujian dan cacian. Para Bapak, Ibu, Saudara, Kenapa kita butuh kesabaran? Karena memang dalam hidup kita, Ada beberapa hal yang perlu kita sikapi dengan kesabaran. Terutama adalah keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan, Yang tidak kita harapkan. Barangkali kita mungkin sudah merencanakan tujuan yang indah, Kita sudah menata masa depan yang penuh dengan sukacita. Tapi siapa yang tahu, Tentang apa yang akan terjadi besok hari? Tidak ada yang tahu. Nah, Tadkala kita berhadapan dengan keadaan yang tidak menyenangkan, Itulah kita butuh kesabaran. Kanti. Sabar. Sabar dalam arti apa? Sabar di sini, Kanti di sini adalah perihal bertahan. Kemampuan untuk bertahan. Bertahan di sini bukan karena dia cuek, Atau tidak tahu apa-apa, Tapi adalah karena dia mampu mengendalikan dirinya. Kanti adalah kemampuan untuk bertahan. Bertahan dari apa? Bertahan untuk tidak memberikan reaksi yang negatif. Meskipun mungkin dalam keadaan kita, Di luar yang terjadi, Begitu banyak susahnya, Begitu banyak penderitaannya. Tapi jangan sampai kita ikut terombang-ambing dengan keadaan yang di luar. Sebisa mungkin sekalipun di luar sana itu, Seperti angin yang ngembah sana dan sini, Kita tetap memiliki ketahanan. Ketahanan mental supaya tetap bertahan dulu. Karena seringkali, Kalau kita berhadapan dengan keadaan yang tidak menyenangkan, Umumnya manusia, Responnya adalah negatif. Kalau tidak sedih, Ya pasti marah. Coba bayangkan, Kalau misalnya ibu bapak, Sedang ikut antri. Kemudian ada orang yang, Tiba-tiba menerobos barisan anda. Ini pasti ada rasa penolakan. Orang tidak tahu diri. Ada kejengkelan, Ada ketidaksukaan. Itu adalah reaksi dari, Keadaan yang tidak menyenangkan, Berupa amarah atau kejengkelan. Atau mungkin bapak ibu, Menghadapi kehilangan sana keluarga, Sana saudara, Ditinggal pergi. Entah karena perpisahan, Atau entah karena kematian. Respon atau reaksi, Ketika berhadapan dengan pengalaman itu, Pasti muncul kesedihan. Kenapa kok bisa secepat itu? Kenapa kok bisa setegah itu? Dan lain sebagainya. Artinya apa? Umumnya manusia, Ketika berhadapan dengan pengalaman, Yang tidak menyenangkan, Kalau tidak kesedihan, Pasti amarah atau emosi. Nah, makanya dibutuhkan kesabaran. Sabar ketika kita menghadapi pengalaman itu. Paling tidak, Sabar itu membuat diri kita untuk bertahan dulu. Bertahan untuk tidak langsung memberikan reaksi yang negatif. Kalaupun mungkin, Kita jengkel, Atas pelakuan seseorang. Kita tidak suka. Jangan sampai ketidak sukaan, Ketidak sukaan kita itu, Kejengkelan kita langsung terluapkan ke dalam ucapan ataupun tindakan. Karena umumnya ketika sudah terluapkan ke dalam ucapan ataupun tindakan, Itu sudah menjadi tindakan yang tidak baik. Ucapan yang tidak baik. Apapun yang didasari oleh kebencian, kemarahan, Itu mengakibatkan perbuatan dan ucapan yang tidak baik. Makanya kalau kita punya kesabaran, Paling tidak membuat diri kita mampu untuk bertahan dulu. Bertahan untuk tidak memberikan reaksi yang negatif. Kalaupun mungkin jengkel, jengkelnya ditahan. Tidak sampai ke luar, ke dalam bentuk tindakan. Buddha mengibaratkan, Seperti halnya tongkat. Tongkat yang ketika digoreskan ke dalam batu, Atau di atas batu, Apalagi tongkat tersebut, tongkat besi, Itu akan menyisahkan goresan yang sangat lama. Goresannya bertahan lama. Seperti itu juga, Beberapa orang ketika disakiti, Ketika dijahati sama orang, Dia memendam dendam, Rasa tidak suka, Kebencian itu sampai berlarut-larut. Bahkan dia bawa kebencian itu sampai mati. Itu seperti halnya tongkat yang digoreskan di atas batu. Namun ada juga tongkat, Yang ketika digoreskan di atas tanah. Ketika tongkat tersebut digoreskan di atas tanah, Nanti akan membentuk sebuah goresan. Entah itu goresan yang ambur-adul, Yang semperawut yang tidak karuan, Ataupun goresan yang indah. Itu seperti halnya orang, Yang ketika disakiti, Dijahati, Itu akan menyisahkan goresan juga. Akan menyisahkan luka. Tapi seiring berjaya waktu, Seperti halnya goresan di atas tanah tadi, Lama-kelamaan karena panas, Karena hujan, Karena diinja-inja orang, Goresan tersebut menjadi hilang. Sama disini dengan orang, Yang mungkin pada awalnya jengkel, Kesal pada seseorang yang menjahati dirinya. Tapi seiring berjalannya waktu, Waktu menyadarkannya bahwa tidak ada gunanya memendam kebencian. Jadi waktu itu akan menyadarkan dia bahwa tidak ada gunanya menyimpan kebencian pada seseorang. Akhirnya dia menjadi orang yang mudah memaafkan. Kemudian ada juga perumpamaan, Seperti hanya tongkat yang digoreskan di atas air. Ketika tongkat tersebut digoreskan di atas air, Seketika akan membentuk goresan. Namun, Dalam waktu yang singkat, Dalam waktu yang cepat, Goresan itu akan kembali lagi. Akan kembali seperti semula. Seperti itu juga ada beberapa orang, Yang ketika disakiti, Dijahati sama orang, Awalnya mungkin dia jengkel. Jengkel. Tapi dengan cepat, Dia akan memaafkan orang tersebut. Memang setiap orang pasti punya salah. Dan memaafkan ini bukan untuk yang lain sebenarnya adalah untuk diri kita. Untuk diri kita sendiri. Kalau kita menjadi pribadi yang mudah memaafkan, Sebenarnya maaf yang kita berikan itu bukan untuk orang lain, Tapi untuk diri kita. Supaya tidak sampai kita memendam kebencian. Karena memendam kebencian itu justru, Malah menyakiti diri kita. Membuat diri kita menjadi menderita sendiri. Sang Buddha memberikan perumpamaan seperti halnya, Ketika seseorang itu menggenggam bara api di tangannya, Berniat untuk melemparkannya kepada orang yang ia benci. Jauh sebelum bara api tersebut sampai ke orang yang ia benci, Sudah terlebih dahulu, Kebenciannya itu melukai tangannya. Bara api itu melukai tangannya. Sama, Kebencian seseorang sebelum itu terluapkan, Terlampiaskan kepada orang lain, Kebencian itu sudah menyakiti orang yang membenci sendiri. Makanya, Sekalipun ada orang yang membenci kita, Tidak menyukai kita, Sebisa mungkin kita jangan sampai ikut-ikutan membenci. Jangan sampai pula gara-gara orang lain berbuat jahat kepada kita, Kemudian kita menjadi orang yang jahat pula. Ada orang yang mengatakan bahwa, Orang baik sebenarnya adalah orang jahat yang tersakiti. Sebenarnya kalau orang itu benar-benar baik, Ya dia tidak akan berbuat jahat sekalipun disakiti. Tapi ada juga orang-orang yang akhirnya menjadi jahat gara-gara disakiti. Gara-gara mungkin ditipu sama orang, Dijahati sama orang, Dia muncul kebencian, Muncul reaksi, Muncul tindakan untuk melukai orang tersebut juga. Akhirnya apa? Dia menjadi orang yang jahat pula. Jangan sampai, Orang yang berbuat jahat kepada kita, Itu mengubah diri kita menjadi orang yang jahat juga. Apalagi kita sampai ikut membenci, Kemudian berniat untuk menyakiti mereka. Makanya kata Sang Buddha, Jangan karena marah dan benci mengharap yang lain celaka. Jangan sampai karena kebencian kita, Kita mengharapkan atau melakukan tindakan supaya orang lain itu celaka. Karena itu justru malah menjadi sebab dari penderitaan kita. Kita malah menjadi semakin menderita. Ya biarkan orang lain menjahati kita. Anggap saja apa yang kita terima ini adalah buah karma buruk di kehidupan lampau. Tapi respon apa yang kita berikan saat ini, Menyikapi keadaan itu, Itu menjadi karma baru. Kalau ketika kita disakiti sama orang, Ditipu sama orang, Dijahati sama orang, Kita membalasnya dengan keburukan pula, Berarti kita menciptakan karma buruk lagi. Kan ditipu, Disakiti, Dijahati orang itu bagian dari karma buruk kita juga. Tapi kalau kita membalasnya dengan perbuatan yang serupa, Berarti kita menciptakan karma buruk lagi. Makanya, Kita berusaha mungkin untuk tetap melakukan reaksi yang baik. Semudah mengatakan, Kebencian tidak akan pernah berakhir bila dibalas dengan kebencian. Kebencian baru akan bisa berakhir bila dibalas dengan cinta kasih. Orang yang membenci kita, Kalau kita balas dengan kebencian yang sama, Itu tidak akan pernah berujung pada bahagia. Tidak akan bisa mengakhiri. Justru kebencian itu harus diakhiri dengan cinta kasih, Dengan tanpa membenci. Anggap saja, Orang yang berbuat buruk kepada kita, Itu adalah orang-orang yang perlu dikasihani. Sehingga, Alih-alih kita melakukan perbuatan yang buruk pula, Kita memiliki relas asih, Memiliki karuna, Karena orang tersebut kasihan sebenarnya. Melakukan keburukan yang pada akhirnya nanti, Membuat dirinya menderita sendiri. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari, Kesabaran ini perlu kita miliki, Perlu kita kembangkan, Karena memang kehidupan kita berisi dengan, Hal-hal yang tidak kita duga. Terutama, Kesedihan-kesedihan, Pengalaman yang tidak baik, Itu pasti akan mengakhiri oleh siapapun. Kalau kita tidak punya kesabaran, Ini bisa mendatangkan, Banyak bahaya. Bisa mendatangkan banyak bahaya. Sang Buddha, Sang Buddha menyampaikan di dalam, Pertama Akanti Sutta, Tentang bahaya-bahaya dari orang, Yang tidak memiliki kesabaran. Yang pertama, Bauno Janasahoti Apiyo Amanapo, Dia, Tidak akan disukai, Tidak akan dicintai, Oleh banyak orang. Orang yang tidak sabaran, Dalam hidup, Dia pasti akan dibenci oleh banyak orang. Tidak ada orang yang suka kepadanya. Bahkan kalaupun mungkin, Dulunya dekat dengan seseorang, Atau dengan orang lain, Ketika mengetahui bahwa orang ini tidak sabaran, Mudah main tangan, Mudah mukul orang, Orang yang dulunya sangat dekat, Sangat cinta, Itu bisa juga enggan. Bisa menjauhinya. Karena, Orang yang tidak sabaran ini, Pasti akan dijauhi oleh banyak orang. Tidak ada orang yang mau, Dekat-dekat dengan orang yang, Tidak sabaran. Apalagi mudah main tangan, Mudah pukul orang. Mudah marah-marah. Kemarahan ini membuat orang, Tidak suka juga. Orang yang marah, Sekalipun mungkin, Pada awalnya dia cakep, Tampan atau cantik, Ketika marah, Dia menjadi jelek. Apalagi yang sudah jelek. Jadi tambah jelek, Ketika mudah marah-marah. Makanya, Orang itu, Pasti tidak suka, Dengan orang-orang yang, Tidak sabaran. Apalagi mudah marah-marah. Di rumah misalnya, Ada suami, Atau ada istri. Suka marah-marah. Suasana rumah, Itu menjadi tidak bahagia. Ini mau bangun rumah tangga, Atau bangun rumah duka, Kok banyak dukanya. Ya memang namanya, Namanya kehidupan rumah tangga, Selalu ada likaliku. Ada kerumitan. Karena namanya, Rumah tangga itu, Selalu rumit. Yang sederhana, Hanyalah rumah makan. Kalau kita lihat ya, Rumah makan sederhana. Kalau rumah tangga, Ya memang, Selalu ada kerumitannya masing-masing. Selalu ada likalikunya. Makanya perlu juga dihadapi dengan kesabaran. Yang kedua, Bahaya dari orang yang tidak memiliki kesabaran adalah, Wira bahu lecah. Akan banyak, Kebencian, Atau banyak permusuhan. Orang yang tidak sabaran, Dia mungkin mudah memukul orang. Awalnya persilisian terjadi, Dua orang, Lama-lama bisa menjadi, Banyak orang. Awalnya dua kelompok menjadi, Banyak kelompok. Akhirnya bisa menimbulkan peperangan. Orang yang punya musuh di sana, Punya musuh di sini, Dan di mana-mana, Dia tidak akan tenang. Mau ke sana, Dia takut sama musuhnya. Mau ke sana juga, Dia juga tidak tenang. Karena takut sama musuhnya. Makanya orang yang tidak sabaran, Dia akan banyak, Permusuhan. Banyak kebencian. Orang-orang juga bisa, Membenci dirinya. Yang ketiga, Wajah bahu lecah. Orang akan melihat, Keburukannya saja. Atau keburukannya itu, Akan tersebar. Sebaik apapun dia, Kalau dia tidak sabaran, Suka marah-marah misalnya, Suka mengajar orang misalnya, Orang akan melihat, Sisi buruknya, Daripada sisi baiknya. Oh dia bante, Rajin kewihara. Tapi kok, Suka marah-marah. Suka memukul orang. Akhirnya orang hanya melihat, Suka marah-marahnya. Suka memukul orangnya. Tidak melihat, Bahwa dia rajin kewihara. Nah, Bahkan nanti bisa merembet, Keburukan-keburukan yang lain. Oh iya rumah tangganya, Juga berantakan, Karena dia, Tidak bisa hidup harmonis. Karirnya juga berantakan. Akhirnya apa? Merembet-rembet, Tentang keburukannya, Menjadi tersebar. Gara-gara tidak punya kesabaran. Kemudian, Bahaya yang berikutnya adalah, Samulho Kalangkaroti. Dia akan meninggal, Dengan batin yang bingung. Di kehidupan ini, Dia menderita, Karena banyak permusuhan, Banyak pertikeyan, Tidak suka oleh banyak orang. Dan ketika menghadapi kematian pun, Juga dia bingung. Karena dalam hidupnya, Dia tidak mengisinya dengan kebaikan. Akhirnya apa? Ya dia menghadapi kematian, Dengan kebingungan. Yang kelima, Baru, Setelah hajurnya jasmani, Setelah kematian, Dia akan terlahir di alam yang menderita. Orang yang, Tidak baik dalam hidup ini, Maka, Kehidupan mendatang pun juga, Dia akan mendapatkan banyak penderitaan. Keburukan-keburukan, Dialah yang membuat dirinya, Menjadi menderita di alam sana. Di dunia ini dia bahagia, Di dunia selanjutnya juga dia bahagia. Pelaku kebaikan berbahagia di kedua alam. Ida tapati, Peca tapati, Papakari, Ubayata tapati. Di dunia ini dia tersiksa, Atau menderita, Di dunia selanjutnya pun juga dia, Menderita. Pelaku keburukan, Menderita di kedua alam. Karena memang, Kita mengambil, Kita menerima, Atau kita mewarisi karma kita masing-masing. Apapun yang kita perbuat, Itulah yang nanti akan kita petik. Dan apapun yang kita terima saat ini, Itulah bagian dari karma kita. Karena soal karma ini, Tidak mungkin, Tertukar dengan orang lain. Baik atau buruknya, Pengalaman hidup yang kita alami saat ini, Itu sudah bagian dari karma kita. Kita tidak patut untuk menyalahkan orang lain. Hukum karma tidak pernah berlaku kejam pada siapapun. Dia hanya memberikan respon, Memberikan akibat, konsekuensi, Atas apa yang, Pelakunya pernah perbuatan. Jadi kalau kita, Misalnya mendapatkan banyak kesusahan, Banyak penderitaannya, Nah itu sudah bagian dari karma kita juga. Dan kita tidak bisa menyalahkan siapapun, Atas apa yang terjadi pada diri kita. Para bapak ibu, Saudara saudari, Kesabaran, Laki-laki penting untuk kita latih, Karena yang bisa melatih kesabaran, Hanyalah diri kita sendiri. Kita tidak bisa meminta kesabaran kepada siapapun. Oh Tuhan, Berikanlah kesabaran, Untuk menghadapi semuanya. Kesabaran bukan sesuatu yang bisa diberikan. Seperti Anda kalau, Lapar, Sekalipun sudah download banyak, Gambar makanan, Tetap tidak akan bisa kenyang. Kalau lapar, Ya makan, Makan betulan. Itu kadang kalau ada bante ulang tahun, Dikirimi banyak itu kue. Selamat ulang tahun. Kuenya tidak bisa bikin kenyang. Cuma, Gambar doang. Sama kalau bapak ibu saudara, Itu lapar. Yang bisa mengenyangkan, Ya bapak ibu harus makan sendiri. Kesabaran ini juga bukan sesuatu, Yang bisa kita minta dari siapapun. Yang bisa kita dapat dari siapapun. Perlunya latihan sendiri. Para biku, Para pendeta, Itu hanya bisa menunjukkan, Betapa pentingnya, Memiliki kesabaran. Tapi yang bisa mengembangkan, Melatih kesabaran, Ya bapak ibu sendiri. Lewat apa? Lewat kesulitan-kesulitan. Lewat penderitaan. Lewat rasa sakit. Lewat keluarga yang mungkin, Tidak harmonis. Atau orang yang, Mungkin menipu Anda. Nah semua itu, Bagian dari pembelajaran sebenarnya. Latihan juga. Latihan untuk bersabar. Maka, Segala kesusahan hidup kita, Segala kesulitan kita, Sebenarnya itu adalah, Latihan kita untuk bertumbuh. Bertumbuh untuk menjadi, Pribadi yang lebih sabar. Karena tak kala kita berada, Padahal kesulitan, Pada saat itulah, Kesabaran kita akan teruji. Akan dapat diketahui. Maka kata Sang Buddha, Apa da'asu bikawe tamo wedi tabo. Sangwa sena bikawe silang wedi tabo. Bahwa ketika dalam keadaan sulit, Susah, Ketaban seseorang, Dapat diketahui. Ketika hidup bersama, Moralitas seseorang, Dapat diketahui. Artinya apa? Kita dapat mengetahui, Tingkat ketabahan kita, Tingkat kesabaran kita, Tadkala kita sedang berhadapan, Dengan pengalaman yang tidak menyenangkan tadi. Masih punya semangat tidak, Ketika kita berhadapan dengan, Kesedihan tadi. Masih punya harapan untuk hidup tidak. Atau justru malah, Sudah tidak punya harapan. Nah, Makanya, Kesulitan-kesulitan tadi, Itu sebenarnya bagian dari, Latihan kita, Untuk supaya, Bisa lebih dewasa, Bisa lebih sabar, Menghadapi kehidupan. Karena terkadang memang, Kita harus ditempa, Dengan kesulitan-kesulitan, Supaya kita menjadi, Orang yang punya mental kuat. Tidak punya mental, Seperti stroberi, Yang sekali keinjak, Langsung hancur. Terkadang kesulitan-kesulitan kita, Itu membuat diri kita, Punya mental yang kuat, Untuk menghadapi kehidupan. Seperti halnya pisau, Pisau yang di, Asah, Digosok-gosok, Itu akan membuat, Pisau tersebut menjadi tajam. Sama dalam kehidupan kita, Terkadang kesulitan hidup kita, Rasa sakit kita, Itu, Membuat diri kita menjadi, Tambah kuat. Memiliki kesabaran, Yang lebih kuat lagi. Maka, Kalau kita sedang berhadapan, Dengan keadaan, Keadaan yang tidak menyenangkan tadi, Jadikan segala kesulitan itu, Sebagai latihan, Untuk tubuh dewasa. Tidak ada penderitaan, Yang ada adalah, Proses untuk bertumbuh. Yang anggap saja, Semua itu proses untuk bertumbuh, Menjadi orang yang, Lebih kuat lagi, Lebih bijaksana, Lebih dewasa. Dan terkadang memang, Awalnya, Kesabaran kita itu, Akan memberikan jarak, Memberikan waktu, Kepada kita, Untuk menjadi orang yang sadar. Sadar. Awalnya kita sabar, Menghadapi kehidupan, Yang penuh dengan likalikum. Tapi lama-kelamaan juga sadar, Nah inilah memang kehidupan. Apa yang dikerja dalam hidup. Seperti apapun, Kita mungkin, Ingin mengharapkan, Sesuatu yang indah. Sesuatu yang luar biasa. Tapi, Ternyata kehidupan, Berdiri di atas duka. Dukai loko, Pati tito. Bahwa kehidupan ini, Ya, Berdiri di atas duka. Artinya apa? Semenyenangkan apapun, Kehidupan kita, Di alam manusia, Itu masih proses, Dari ketidakkekalan. Pasti kita akan berhadapan, Dengan duka. Menjadi sakit, Menjadi tua, Menjadi mati, Berpisah dengan orang, Yang dicintai, Berkumpul dengan orang, Yang tidak disukai, Tidak mendapatkan, Apa yang diinginkan. Itu menjadi kenyataan, Yang harus kita semua pahami. Awalnya kita, Sabar dulu. Sabar, Sabar menghadapi keadaan itu, Lama kelamaan, Akhirnya kita menjadi sadar, Bahwa kehidupan, Memang punya karakteristik, Punya sifat seperti ini. Yang tidak bisa kita tolak. Sesempurna apapun, Kita mencoba, Untuk menyajikan kopi, Kopi itu tetap mempunyai, Sifat karakteristik yang pahit. Jadi ya sama, Sekalipun kita mungkin, Membungkus kehidupan kita, Dengan banyak kesenangan, Dengan kenikmatan, Namanya kehidupan, Sebagai manusia ini, Tetap memiliki karakteristik, Duka. Ada duka disana, Yang harus kita pahami. Sudah terlanjur lahir, Maka nanti akan menjadi, Semakin, Tua, Sakit, Mengalami kematian. Itu sudah bagian dari kehidupan, Yang tidak bisa kita tolak. Akhirnya menjadikan diri kita, Menjadi orang yang sadar. Para Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Terkadang memang, Kata sabar, Kata sabar ini, Cukup sulit untuk diterima, Ketika kita sedang berhadapan, Dengan penderitaan yang hebat. Kata sabar ini, Menjadi kalimat yang, Kata yang pahit untuk didengar, Ketika kita sedang, Hebat-hebatnya, Menghadapi penderitaan. Tapi, Sepahit apapun, Kata sabar itu, Sabar itu tetap akan memberikan, Hasil yang manis di akhirnya. Meskipun tidak langsung. Bapak, Ibu, Mungkin lagi, Menderita, Lagi jengkel, Lagi emosi, Kemudian temannya nasih hati, Sabar dulu, Sabar. Kebetulan, Yang nasih hati ini, Bukan buddhist. Sabar dulu, Nanti biar Tuhan yang membalas, Oh, Saya tidak mau merepotkan Tuhan, Saya masih kuat untuk menghajar orangnya langsung. Ngapain nunggu Tuhan untuk membalas itu. Tangan sendiri masih kuat untuk menghajar. Gara-gara tidak sabar ya. Sabar dulu nanti, Biar karma yang bekerja. Nunggu karma kelamaan. Balas sendiri masih mampu. Itu kalau orang tidak punya kesabaran, Ya begitu dia emosi, Dia langsung meluapkan emosinya. Bisa dalam bentuk perbuatan yang menyakiti orang lain. Sabar ini, Seperti payung, Yang kita gunakan, Di tengah, Hujan yang turun deras. Memang, Payung tersebut tidak bisa menghentikan hujan yang turun. Tapi dengan payung, Kita bisa bertahan, Di tengah-tengah derasnya hujan, Tanpa kebasahan. Sama, Sabar tidak selalu memberikan kita kemenangan yang seketika. Tapi, Pada akhirnya, Nanti akan membuat diri kita melewati itu semua. Karena sederas apapun hujan itu turun, Pada akhirnya hujan juga akan menjadi reda. Sama, Sehebat apapun permasalahan hidup kita, Menerjang kita, Pada akhirnya juga akan berlalu juga. Maka sabar itu seperti payung yang kita gunakan, Ketika musim hujan untuk melewati. Derasnya hujan. Dengan bersabar, Kita akan menjadi, Punya kemampuan untuk bertahan dulu. Bertahan, Untuk tidak melakukan, Atau reaksi, Reaksi yang negatif. Para Bapak Ibu, Saudara-saudari, Kata Sang Buddha, Ada dua hal yang, Memperindah kehidupan kita. Kanti dan soraca. Kesabaran dan kejujuran. Dua hal ini, Memperindah kehidupan kita, Karena dengan kesabaran, Dengan kejujuran. Hidup kita menjadi, Lebih indah. Tidak banyak permusuhan, Bisa menghadapi kehidupan dengan baik. Sehingga dua kualitas ini, Memperindah kehidupan kita. Makanya kalau kita ingin menciptakan, Kehidupan yang indah, Kita perlu. Kita perlu untuk, Memiliki dua kualitas ini. Sabar dan, Kejujuran. Sang Buddha menasihati kita, Bahwa, Kesabaran adalah praktik tapa yang paling tinggi. Kanti, Paramang, Tapo, Titika. Dari sekian, Banyak jenis praktik tapa yang ada, Sang Buddha memuji, Bahwa kesabaran adalah yang paling tinggi. Karena kesabaran ini, Membuat seseorang, Bisa bertahan secara mental, Sarabatin, Dan juga, Memiliki kemampuan untuk menahan diri. Untuk tidak melakukan hal yang buruk. Karena orang yang hebat, Pemenang sejati bukanlah orang yang bisa membinasakan banyak orang. Tapi adalah orang yang bisa menahan dirinya, Untuk tidak melakukan keburukan. Sebenarnya, Meskipun sebenarnya dia mampu untuk melakukan itu. Laki disakiti, Dijati sama orang, Dipukul sama orang. Sebenarnya dia mampu untuk mengajarnya langsung. Untuk membalas tidak mampu. Tapi dia memilih untuk bertahan. Untuk mengalah, Untuk tidak melakukan hal yang buruk. Itulah orang yang hebat. Kata Sang Buddha, Pemenang sejati, Bukanlah, Ia yang mampu menaklukkan ribuan musuh dalam satu medan pertempuran. Tapi adalah dia yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Jadi kalau kita ingin menjadi pemenang sejati, Menjadi orang yang hebat, Musuh kita bukan orang lain. Tapi adalah diri kita. Diri kita yang apa? Kotoran batin kita. Keserahkan kita. Kebencian kita. Keburuan batin kita. Itu yang perlu kita perangi. Supaya kita menjadi orang yang hebat. Para Bapak Ibu, Saudara Saudari yang berbahagia. Sang Buddha menjelaskan tentang dua jenis kesabaran. Yang pertama adalah, Adiwasanakanti. Kesabaran secara fisik. Barangkali orang, Lelah dalam bekerja, Atau mungkin menahan rasa sakit fisik yang luar biasa. Atau mungkin menahan penderitaan yang lainnya yang berkaitan dengan fisik. Atau yang kelihatan oleh mata. Itu adalah bagian dari jenis kesabaran yang bersifat fisik. Bapak Ibu bekerja banting tulang untuk menghidupi sanak saudara, sanak keluarga, Anak dan istri. Itu sudah menjadi bagian dari tanggung jawab. Selelah-lelahnya Anda bekerja, Lelahnya Anda itu adalah lelah yang berguna, yang bermanfaat. Maka ketika Anda menahan rasa lelahnya itu, Tidak menjadikan lelahnya itu sebagai alasan untuk melakukan hal yang buruk, Memiliki kemampuan untuk bersabar, Meskipun fisiknya sangat lelah, Itu adalah bagian dari kesabaran yang disebut sebagai Adiwasanakanti. Kalau Bapak Ibu bekerja, Lelah, Banting tulang untuk menghidupi sanak keluarga, Lelahnya Bapak Ibu itu lelah yang berguna, Lelah yang membawa pada keberkahan. Karena kata Sang Buddha, Mata pitu upah tanang putah darah sesanggahu. Merawat menyokong orang tua, Juga bertanggung jawab pada istri dan anak, Itu bagian dari berkah utama. Etamang galamutamang. Jadi kalau Bapak Ibu merasa lelah, Merasa capek untuk bekerja, Capeknya lelahnya Bapak Ibu itu adalah lelah yang membawa berkah. Maka bertahanlah dengan kesabaran. Kemudian titika kanti, Yang kedua, Kesabaran dalam bentuk mental. Memang tidak kelihatan, Tapi banyak orang teruci dalam hal ini. Apalagi sekarang kita melihat bahwa, Menurut penelitian, Generasi, Gen Z itu lebih dari 50% Punya gangguan namanya, Kesehatan mental. Penderitaan-penderitaan mental berupa rasa sakit, Kecewa, Kecewa, Sedih, Putus asa. Ini kalau kita hadapi dengan kesabaran, Kesabaran kita ini, Menjadi dalam bentuk kesabaran mental. Sesedih apapun kita, Sekecewa apapun kita, Sejengkel apapun kita pada orang lain, Jangan sampai, Kita menjadi orang yang tidak sabar. Sehingga, Menjadikan diri kita melakukan hal yang buruk pula. Jadi kita harus bisa menjaga diri kita, Supaya punya mental yang kuat, Bertahan, Untuk tidak melakukan hal yang buruk, Sekalipun keadaan itu, Membuat diri kita, Terumbang ambing sana dan sini, Dengan penuh kesedihan, Penuh kekecewaan, Dan lain sebagainya. Berusaha untuk tetap bertahan. Para Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berbahagia, Saya pikir itu yang bisa Bante sampaikan, Untuk cerama pada malam hari ini, Ini bisa, Dijadikan pembelajaran, Juga dijadikan sebagai perdoman, Di dalam jalan kehidupan, Karena memang kehidupan kita, Berisi dengan, Banyak perubahan yang tidak pasti. Hadapi semua dengan kesabaran, Jadikan segala kesulitan, Segala kesusahan, Sebagai latihan untuk menjadi, Tambah sabar. Makin tua, Makin tambah sabar. Makin bijaksana. Akhir kata, Sabi satabawan tusukitata, Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, sesi tanya jawab. Selamat malam Bante, Namo Buddhaya. Saya ingin bertanya, Bagaimana cara melatih kesabaran? Apakah mesti kita mengalami, Kesulitan dulu, Penderitaan dulu, Baru kita bisa berlatih kesabaran? Dan yang kedua, Apa pandangan Bante, Tentang pendapat di dalam masyarakat, Kesabaran itu ada batasnya? Terima kasih Bante. Ya, baik selamat malam, Namo Buddhaya. Terima kasih atas pertanyaannya. Bagaimana cara melatih kesabaran? Apakah harus dengan penderitaan dulu? Dengan kesusahan dulu, Kita baru belajar. Umumnya, Latihan, Untuk bersabar, Itu kita bisa lakukan, Memang ketika dalam kesulitan. Tapi sebenarnya, Kalau kita tidak dalam kesulitan pun, Juga harus belajar sabar. Sabar itu dalam arti ya, Tidak harus berkaitan dengan kesulitan. Misalnya, Kita punya keinginan. Punya keinginan. Sabar dalam, Memwujudkan, Atau menuruti keinginan kita, Itu juga bisa bagian dari latihan sabar. Karena memang dunia sudah berubah, Dengan begitu banyak kemudahan, Dengan banyak fasilitas, Sehingga, Membuat orang pengennya serba instan. Sulit untuk bersabar. Nah, sebenarnya itu bisa latihan juga, Untuk kita. Bersabar, Untuk, Tidak mudah terburu-buru. Meskipun keinginan kita baik, Tapi kita juga harus bersabar, Jangan sampai, Terburu-buru. Nah, Jadi, Kesabaran ini selain dari, Kesulitan, Bisa juga dalam hal yang menyenangkan. Kemudian, Terkait dengan pandangan di masyarakat, Bahwa sabar itu ada batasnya. Sebenarnya, Kesabaran tidak ada batasnya. Yang membatasi adalah, Kemampuannya sendiri. Satu contoh, Misalnya orang itu dia, Karena emosi, Awalnya bisa sabar. Sabar, Sabar. Ketika sudah tidak mampu, Untuk bersabar, Dia baru mengatakan, Sabar ya sabar, Tapi sabar akan ada batasnya. Sebenarnya, Itu adalah kalimat, Untuk menutupi kekurangan.